Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Shalom, kembali lagi di Seko Seputar Gerejo bersama Adel tentunya Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang gak asing bagi kita Mas Malen Halo, selamat siang Gimana kabarnya mas? Ah, sehat Nah, kalau gitu perkenalan dulu dong mas Mungkin barangkali ada yang belum kenal Sama Seki kok tau dari dirijen-dirijen Gimana Pak, perkenalan dulu? Baik, selamat siang Teman-teman ya panggilnya? Iya, boleh ya? Semuanya Iya, selamat siang semuanya Perkenalkan nama saya Valentinus Eko Sucianto Saya tinggal di Indrapasta Di gereja biasa Untuk menemani Menemani ya Saya menemani teman-teman Menemani teman kur Menjadi dirijen Kadang juga melatih Ya itulah kegiatan saya di gereja Juga mungkin Kalau di paroki Menjadi bagian Di Dewan Paroki Di bagian seksi musik Oh, pantesan Ngelatih-ngelatih Berarti bagian apa ini? Seksi musik Seksi musik Seksi musik meliputi apa ini mas? Seksi musik kalau di tempat kita Lebih ke memperhatikan Hal-hal yang berkaitan dengan musik liturgi Jadi Lagu-lagu gitu Ya lagu-lagu Nanti Kerjasama dengan Seksi paduan suara Jadi Seksi paduan suara Menyiapkan orang-orangnya Nanti kami dari seksi musik Yang menyiapkan musik Juga memperhatikan Oh, lagu-lagunya juga Begitu Jadi Ada nggak sih Kayak pedoman Nentuin musik-musik Dalam Ibadah gitu Ada sih Kalau Kalau di tempat Kita di gereja Katolik ini Sebenarnya Kalau kita mau lihat Sangat Sangat Dalam gitu ya Ada dokumen yang berbicara Khusus tentang musik liturgi Cuma memang Untuk kita yang Secara praktis di gereja Ini kan tidak Tidak mungkin Terus kita Tiba-tiba Dalam dokumen ini Ini Ya umat sudah lupa Pasti Iya Pasti Mungkin nanti Mas Andi aja Mungkin sudah lupa Beritahu hari ini Besok mungkin sudah lupa Jadi Jadi memang Hal yang Yang praktis Yang Yang perlu Yang memang Perlu ditangkap oleh umat Kalau pedomannya ada Pedomannya ada Untuk lagu Lagu pembuka ini apa Sampai lagu penutup ini apa Itu ada Jadi ada Gak Apa itu Grusak-grusul Gak asal Gak asal Comot Jadi Sebenarnya Idealnya Untuk memilih lagu Ini kan Untuk kita semua Seringkali kan muncul Mas Ini lagu ini apa Misalkan Mas Andi Mas Andi Nanti memben Nanti memben Misa Memben Jadi dirijen Pasti yang ditanya Pertama kali orang yang biasa Pak lagunya apa Atau Mbak Sela Mas lagunya apa Kenapa Harus tanya lagunya Lagunya apa Kan Misalkan Mbak Adel juga Pasti tanya Ini nanti lagunya apa Ya lagunya itu Lagu Misa Lagu yang sudah ada Sudah adanya di mana Salah satunya ada di Puji Syukur Tapi kadang kan Kita takut salah gitu loh Mas Kok pas kita mele Oh mungkin lagu ini tepat Tapi Ternyata Kayak lagu ini Harusnya ini Dinyanyikan nanti Waktu gini Ketakutannya kan kadang Seperti itu Mas Yang Menjadi ketakutan Memang Nanti ini pas atau enggak Memang gak ada Aturan bagus Nanti untuk Misa Minggu biasa Ke 14 Lagunya Harus Puji Syukur Nomor ini Itu enggak ada Bahkan Itu cuma saran kan Yang seringkali Teman-teman Lihat juga Itu kan saran lagu liturgi Selama Tahun A Tahun B Itu saran gitu loh Bisa dipakai Bisa Enggak Pun juga Di Puji Syukur Sudah diberi catatan Lagu pembuka ini 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 Dan itu bukan Pasti lagu Untuk dipakai pembuka Bisa nanti dipakai Di tempat yang lain Juga lagu Tentang Yesus Kristus Nanti Berarti kalau hari raya Yesus Kristus Lagunya harus ini Enggak Untuk menentukan itu Apa Yang pertama-tama Idealnya Memang harus Membaca Bacaannya dulu Harus tahu Bacaannya dulu Sekarang kan Kita sudah Banyak diberi Fasilitas ya Bisa beli Ruah Ya kan Bisa beli ruah Lalu bisa beli Teks Misa Ya kan Bisa beli teks Misa Atau juga Kita bisa download Ekatoli Itu ada panduan-panduan Ya Mas Ya Ada Memang yang Lebih Lebih bisa kita lihat Di antifon pembuka Terutama untuk melihat Lagu pembuka Di antifon pembuka Itu kan ada Seruannya Biasanya Ada ambil ngutip Dari masmur Atau ada kata-katanya Nah itu saja Yang bisa dicomot Nanti Dicari saja Di Buji syukur Oh kira-kira yang Mas dengan Kata-kata ini apa Itu salah satu contoh Atau yang mau Apa namanya Yang paling gampang Apalagi kalau Tugas kurdadaan Ya kan Tugas kurdadaan Ya sudah Paling mudah Dan paling Apa namanya Bisa dicari adalah Buka puji syukur Cari yang namanya Lagu pembuka Ways itu pasti Ada Pasti ada ya kan Dan pasti tidak mungkin Ditanyakan orang Mungkin lagu ini kok dipakai Di sini Enggak Apalagi Untuk lagu-lagu Liturgi kita ini kan Ada Ada banyak ya Dari lagu pembuka Ya kan Proprium ya Pembuka Lalu persembahan Dan penutup Lagu ordinarium Tuhan kasihanilah kami Ya kan Kemuliaan Terus Bapak kami Anak domba Ada kudus juga Ini kan Banyak lagu kita Dan semua Masing-masing kan ada Maksudnya Lagu pembuka untuk apa Nanti kan ada maksudnya Untuk mengajak umat Sehingga Seringkali lagu pembuka itu Kalau bisa Yang Bisa dinyanyikan oleh Semua Umat Supaya enggak Lagu pembuka Kok si nyanyi Kurnya saja Kadang kan umat Enggerti Lagu Singndi Gitu loh Kan enggak semua umat Paham semua lagu Dalam Puji syukur itu tadi Apalagi lagu-lagu Bahkan dipuji syukur lagu pembuka itu enggak semuanya Dinyanyikan kan Ya bener Paling lagu Tiga sembilan belas Wahai saudara Tahunnya itu ya Itu terus Supaya semua ingat nyanyi Paling pilihannya Padahal ada Lima belasan lagu pembuka Tapi yang dipilih cuma Dua atau tiga Karena mungkin yang familiar Yang itu mas Mereka kan Mungkin ini aja gampang Supaya umat ikut nyanyi Jadi Jadi kurnya enggak soro banget Itu mungkin mas Ini yang juga menjadi perhatian Saya pribadi ya Jadi Apalagi kalau kita mau memunculkan Sebenarnya lagu puji syukur Tapi Mau dimunculkan Nanti umat tidak bisa menyanyi Nah Salah satu caranya ya Mau tidak mau Sebelum Nisa Mungkin Kalau misalnya di tempat kita Setengah tujuh Jam tujuh Setengah tujuh Sudah mulai Umat diajari Nanti untuk lagu pembuka Kita akan menggunakan lagu ini Mari belajar bersama Bisa Bisa dengan seperti itu Pun juga Ketika kita mengawali untuk Latihan anamnesi Kan juga seperti itu kan Bahkan sudah Sudah Sebelum misalnya juga Dan didengungkan terus Setiap minggu kan Melatihan jawaban Apa namanya Jawaban Sesudah Bacaan Injil Ya kan Itu kan Juga Ini Yang memang Bisa kita latihnya ya Di situ Dan juga Sering saya tekankan Ketika Natal dan Pasca itu Latihan kita ini Hanya bisa Ya ketika Natal dan Pasca ini Yang waktunya agak longgar Yang bisa Sangat longgar Dimana Di lingkungan-lingkungan Kembali lagi ke lingkungan-lingkungan Ya latihan-latihan Untuk lagu-lagu seperti itu Kembali ke lingkungan Begitu Terus Mas Peran lagu sendiri Dalam misalnya itu Menurut Mas Valen Gimana Mas Kalau dikatakan peran Musik dan lagu Dalam Plan Ekaristi ini Membantu umat Sekali lagi Membantu umat Untuk Bisa Mengikuti Ekaristi Dengan baik Maka Tadi Seperti yang Mbak Adil tanyakan Ada pedomannya Enggak ada Jangan sampai Terus ketika Misa Musiknya Engdang Dutan Iyalah Musiknya Engdang Dutan Kira-kira Mas Andi Bisa gak Ikut nisah terus Musiknya Engdang Dutan Tuhan kasihlah kami Dibuat Engdutan Persi Remik Ngunu Padahal Ada maksudnya Tuhan kasihlah kami Ini apa Dan kata-kata Apalagi Untuk ordinarium Kata-katanya Sekarang Sudah tidak boleh Berubah-ubah Tidak boleh diganti Tuhan kasihlah kami Tuhan kasihlah kami Kristus kasihlah kami Kristus kasihlah kami Makanya Ada ordinarium Yang sekarang Tidak boleh Dirubah Apalagi Dulu di Mada Bakti Kan ada Apa namanya Kita pakai Ordinarium yang Kita tidak bisa Kita pakai lagi Ordinarium Tuhan kasih Tuhan kasih Tuhan kasih Tuhan kasih Tuhan kasih Tuhan kasih Berapa kali Diulang-ulang Itu saja Kasianilah kami Itu tidak boleh Seperti itu Ada aturan Aturan yang jelas Yang memang Oh iya Kata-katanya Untuk yang Ada di buku Misahnya Romo Kalau teman-teman Lihat itu Itu tidak bisa diganti Kata-katanya Kita mengikuti itu Lagu pun Juga mengikuti itu Ada beberapa lagu Ada beberapa lagu juga Ada Bapak kami Yang mungkin bisa Dinyanyikan lagi Yang dulu Bahkan ketika Saya kecil pun Saya suka Yang namanya Bapak kami Filipina Juliak nyebutnya Ya gimana itu Masih ingat gak ya Bapak kami Dalam sungga Dari kecil Sudah melengkap di otak Dimuliakan Nah itu Sekarang kan Tidak pernah Kita nyanyikan lagi Karena kata-katanya Tidak sama Dengan Yang teks Bapak kami Yang kita pakai Dalam reneka ristri Padahal lagu itu Bener-bener Kalau kita dulu Waktunya SD gitu Ada persami Apa Curit malam Kita langsung Bapak kami Di dalam surga Paling menyenangkan Sehingga Kalau mau bicara Tentang peran Dan Ini Peran musik Dan lagu Dalam Misa Kalau Kata-katanya Gak sama Yang gak bisa Membawa Umat untuk Sampai kepada Apa yang diinginkan Padahal kan kita Peneka ristri ini Ada tujuannya Sehingga Kasarannya Misah Tidak ada Nyanyinya Tidak masalah Misah Tidak masalah Sehingga Musik ini Perannya juga Membantu Umat Ketika ada lagunya Umat Bisa semakin Menghayati Dan gak ngantuk Kalau yang muda-muda Teman-teman Yang muda ini Mungkin Ben gak ngantuk Semangat Semalamnya Begadang Soalnya Semangat Perannya Peran musik Seperti itu Terus mas Ada gak mas Kategori-kategori Lagu dalam Misah Seperti yang Saya katakan tadi Jadi ada Kalau diomong kategori-kategori Ini kan berarti Lagu ini Untuk ini Lagu ini Untuk ini Ini disebut kategori Maka kita bagi Beberapa bagian Ada yang Ordinarium Tadi Ada yang Proprium Proprium itu Tadi Ada pembuka Ada persembahan Dan penutup Yang proper Untuk menyiapkan Menyiapkan Jadi Proprium pembuka Berarti menyiapkan Umat untuk Ikut Masuk dalam Kalau kita sebut Ekaristi kan Misteri Misteri Dimana Tuhan Berinkarnasi Menjadi Tubuh dan darah Maka Umat disiapkan Masuk ke dalam Gereja Lalu Lagu pembuka Makanya Lagu pembuka ini Harus Menunjukkan Apa yang Mau kita rayakan Kira-kira Misteri apa Yang mau dirayakan Minggu ini Lagu pembuka Sehingga Umilih lagu Kalau mau di luar Lagu pembuka Yang sudah Ada di dalam Puji Syukur Misalkan tentang Yesus Oh berarti nanti Tentang hari raya Ini Atau ini nanti Tentang Tubuh dan darah Itu di pembuka Bisa Masukkan Lagu itu Lagu pembuka Jadi Awalan pembuka itu Gini Kita tuh Menghayati Kayak Kemarin Hari raya Tubuh dan darah Kristus Gitu Gitu Nanti ada lagu Ordinarium Yang biasa kita nyanyikan Tuhan kasih Alah kami Kemuliaan Terus Bapak kami Kudus Anak domba Ini lagu Ordinarium Itu kategorinya Untuk jenis-jenis Lagu liturginya Juga mungkin Ada Kalau disebutkan jenisnya Ini bisa Nanti terutama di lagu Komuni Lagu Komuni ini Kalau di Diomong kategori Atau jenis ini Sebenarnya Ada beberapa Ada Ada beberapa bagian Makanya Untuk ngomong lagu Komuni ini Tidak bisa Terus lagu Komuni ini CGI Sebenarnya ada beberapa bagian Lagu untuk Komuni Yang pertama Yang pertama itu memang lagu Untuk membawa umat Menerima tubuh dan darah Sehingga Lagunya ya Lagu penerimaan Tubuh dan darah Sesudah menerima tubuh dan darah Berikutnya adalah Ucapan syukur Sudah menerima Tuhan Yesus Di dalam diri kita Makanya Lagunya ya Harus disesuaikan Itu tidak Tidak terus lagu Yang tidak sesuai dengan Asal gitu ya Asal Apalagi Memilih lagu Maria Karena ini bulan Maria Mari di lagu Komuni Kita nyanyikan lagu Maria Tidak bisa Karena Ketika Kita menerima tubuh dan darah Itu Ya Lagunya ya Untuk penerimaan tubuh dan darah Dalam perenekaristi itu Meskipun temanya Nanti Maria Atau Ruh Kudus Atau apalagi Semua ada porsinya Mungkin lagu-lagu Yang tematis itu Bisa dimasukkan Di lagu penutup Atau pramisa Mungkin Apalagi lagu-lagu Bikinan sendiri Itu masuk di Seperti itu Untuk kategorinya Kira-kira Seperti itu Mbak Del Iya sih Aku juga setuju Yang Komuni itu tadi Mas Soalnya Apa ya Kadang itu Kalau kita habis nerima Komuni Terus lagu dari Paduan suaranya itu Benar-benar tentang Habis nerima Komuni Rasanya kita doa itu Sambil kayak Masuk banget Di hati Terharu gitu loh Sampai kita Kadang sendiri itu Merinding banget Terus lagu dari Oh iya mas Ini satu pertanyaan Dari aku ya Kadang itu Kita kalau paduan suara gitu ya mas Umat itu Ikut nyanyi Terus Ada yang mungkin Salah Atau gimana Jadi kita Dari paduan suaranya Itu Melok-melok Salah Ini Jadi pertanyaan saya Saya ini Perlukah Perlukah Baik Kalau kita mau ngomongkan Perlu gak Partisipasi umat Dalam bernyanyi Di Misa itu ya Jawabannya ya Wajib Wajib yuk Wajib ya Jadi Salah satu Bagian Yang integral Atau bagian Yang penting Yang masuk Di dalam Renekaristi ini ya Partisipasi umat Apapun itu Gitu ya Gak hanya bernyanyi Sebenarnya Jadi ketika Romo Memberikan Misalnya Tuhan sertamu Tuhan bersamamu Tuhan bersama rohmu Itu umat harus Menjawab Misalnya salah satu Bentuk partisipasi umat Entah itu dinyanyikan Entah itu Tidak Kan kita juga Sudah mengalami Beberapa kali Mungkin Teman-teman Semua juga Sering melihat saya itu Mengumumkan Dan Mengajak Sebelum Misa Bapak Ibu Mari Nanti kalau Romo Sudah mengajak Tuhan bersamamu Harus umat Harus bersegera Menjawab Jadi tidak Di Olor-olor Nah ini salah satu Salah satu Hal yang penting Mengapa Karena ini bentuk Kerinduan kita Terus kita datang ke gereja itu Ngapain Disuruh mama Atau Ini suami saya Katolik Saya katolik Tapi di KTP Atau bagaimana Kerinduan kita Kerinduan kita untuk Menyambut tubuh Dan darah Nah salah satunya Ketika Kalau ditanya Jawabannya Dengan semangat Jawaban semangat ini Bisa dengan Ketika Romo Ngomong Kita jawab dengan Lantang Ketika Ada nyanyian Kita bernyanyi Tidak ada Aturan Bagu Di gereja itu Umat harus Menyanyi dengan Merdu Dan tidak Fales Itu tidak ada Jadi misalkan Mas Gading itu Mau nyanyi Bah Fales Itu tidak Tidak ada yang Boleh menyalahkan Kecuali orang-orang Yang memang Terus menurut Gini Itu biarkan Soalnya kan kadang gini Kok tadi ini lah Gini Gitu Wah kakein umat Soalnya Kadang kan menjadi Pertanyaan Umatnya loh Ngandol ini Umatnya gini Nah itu kan Menjadi beberapa Pertanyaan Gitu loh Maksudnya Jadi kan Ya Perlu ya mas Pastinya Perlu Saya bilang perlu Entah nanti umatnya Terus Ukurnya sudah Berusaha cepat Pengalaman saya pun begitu Ukurnya sudah berusaha cepat Nanti umatnya Terus Gini Ya enggak masalah Ini Bagi saya yang terpenting adalah Partisipasi umatnya Partisipasi umat Umat mau ikut Bernyanyi Apalagi Yang saw-sawutan dengan umat Kita menyanyi lagu Ordinarium Kemuliaan Nanti umatnya Melambat Ya sudah Tidak apa-apa Kita mengajari Kita bisa mengajarinya Ketika sebelum Nisa Nanti minta tolong Tapi kalau ketika dalam prakteknya Terus melambat Ya sudah Yang penting Nisa bisa berjalan dengan baik Umat bisa mengikuti Kan yang terpenting itu Musik liturgi itu kan membantu umat Untuk bisa Menghayati peran ekaristi Dan salah satu juga Cara untuk Menjawab umat Kerinduan umat terhadap Tuhan Ya mas Terus mas Aku mau tanya Lagu rohani Dan lagu liturgi itu Perbedaannya apa sih mas Sampai sekarang Kayak aku Kadang biung gitu loh Ini masuk lagu rohani Masuk lagu liturgi gitu loh Ya Kalau Bicara lagu rohani Dan lagu liturgi Ini kembali lagi Kita ke Yang awal tadi ya Ada yang namanya Pedoman terkait dengan Nihil obstat sama Imprimatur tadi Apa itu mas Wah Asing gak Kalau ngomong Bahasa dari apa itu Latin atau Ya bahasa latin ya itu Nihil obstat itu Apa Nihil obstat Nihil obstat Ya Dikatakan nihil obstat Artinya gak ada Kesesatan Syairnya dalam lagu itu Gak sesat Artinya Bunda Maria ini Yang mengandung Tuhan Yesus Itu tidak bisa kita Ragukan gitu ya Maka kalau ada lagu Maria Yang terus kata-katanya Bunda Maria Tidak mengandung Tuhan Yesus Ya itu tidak bisa kita Pakai Nah atau juga Tuhan Yesus ini Tidak bangkit Di hari ketiga Gitu ya Atau Tuhan Yesus Tidak bangkit Tetapi Dia digantikan orang Ada lagu yang seperti itu Ya itu lagunya Tidak bisa kita Pakai Atau Tuhan Yesus Tidak dilahirkan Di kandang Atau gua Di Bethlehem Misalkan Yesus ini lahir Di Krian Misalkan ya Atau Yesus ini lahir Di tempat lain Di Israel sana Jadi tidak bisa kita pakai Yang kita yakini Dan kita imani Tuhan Yesus ini Lahir di Bethlehem Maka lagu-lagu Natalnya ya Yesus lahir di Bethlehem Nah ini Salah satu Yang jelas ya Terkait dengan Ajarannya Terkait dengan Obstatnya Itu harus jelas Imprimatur ini apa Imprimatur ini Kacarannya Stempel gitu ya Ini artinya diterima Oleh gereja Ada Yang menaungi gitu Jadi nanti kalau Oh ini Ternyata Ada Romo ini yang Mengesahkan Disahkan gitu ya Jadi kalau Kita melihat Selain Lagu Ini juga ada Teks-teks APP Teks-teks untuk Kita Bulan Kitab Suci Ini ada Imprimatur dan Nilai Obstat juga Kalau dari teman-teman Tim KTKC Liturgi Kauskupan ini ada Jadi di tempat kita pun Juga ada Gitu ya Di Kauskupan Surabaya ini ada Yang bagian Imprimatur dan Nilai Obstatnya Di KWI pun juga ada Nah Hanya saja memang Kan tidak semua lagu Yang kita miliki itu Ada Imprimatur dan Nilai Obstatnya Seperti Contoh lagu Allah Bapak Kalau kita buka Bapak bolak-balik Ini nilai Obstat Sama Imprimatur nya Tidak ada Oh ini bukan lagu liturgi Begitu ya Mungkin bisa kita katakan Seperti itu ya Hanya saja Ini kan Banyak poin Yang bisa kita lihat Untuk menentukan Ini lagu ini Bisa dipakai Dalam misa atau tidak Ya Soalnya kadang-kadang Mungkin Ini lagu rohani Kok Bisa Oh ini Kayak misa Gitu Ada Panduan Yang Yang teman-teman Di Komisi Musik Liturgi Di keuskupan ini Juga di KW ini Ada panduannya Kita lihat dulu Yang bikin lagunya ini siapa Misalkan Kita lihat ya Romo ini yang bikin lagunya ini Romo Prieur Atau Romo siapa Jelas ya Romo yang bikin ini Pasti Kemungkinan besar Bikin lagu ini Ditujukan untuk Berdoa Lagunya Tujuannya untuk berdoa Lalu kita lihat Oh syairnya ini Mengandung kesesatan Atau enggak Oh enggak Ternyata Sesuai Sesuai Enggak sesat Kata-katanya Enggak sesat Oke Bisa diterima Nanti Nanti Dilihat lagi Ada Ada panduan-panduan Yang Yang Diberikan Mungkin kalau teman-teman Di lingkungan Kesulitan untuk ini Nanti bisa Diajukan ke Paroki ini Kira-kira lagu ini Bisa kita pakai atau enggak Karena Yang bisa menentukan lagu itu Bisa dipakai atau enggak Itu di Romo Pastur Kepala Paroki Romo kira-kira lagu ini Bisa dipakai atau enggak Pasti syairnya akan dibaca dulu Begini Begini Oke Bisa Apalagi lagu Baru Oke bisa Bisa kita pakai Sehingga Kalau mau bicara tentang Lagu rohani Lagu rohani ini lagu yang Kita lihat juga Tujuannya juga Misalkan Lagunya Nikita Kalau saya kecil kan Saya suka ya lagunya Bapak Apalagi sambil merenam Sentuh hatiku Ini kan lagu Tujuannya bukan untuk Kita bawakan berdua Tapi lagu dikomersilkan Ini lagu ini dibuat Lagu ini dibuat Oleh teman-teman Maranata Dijual Tujuannya kan Dijual lagu ini Beda lagi dengan Apa ada Terus kita menyanyikan lagu Dengan gembira Terus orang bikin lagu Dengan gembira Terus dijual Kan tidak Tujuannya Lagu ini dibuat Ya untuk Dipakai dalam Prenekaristi Dalam ibadah Ibadah di dalam gereja Maka perlu kita Pilih-pilih juga Ada lagu yang Nanti mungkin Mbak Adel sendiri Juga akan bingung Ketika muncul lagu Dibawah ke pak sayapmu Kalau mungkin Yang umum kita Dibawah ke pak sayapmu Kau bawah ku Terbang tinggi Ini lagu Lagu rohani memang Tapi Di Amerika sana Teman-teman kita Lagu Dibawah ke pak sayapmu ini Dengan Dengan gaya Sanya Gaya di sana Gitu ya Nah kalau bahasa Inggrisnya On Eagle Wings Itu menjadi lagu Misa Maka akan berbeda Bagi kita Gitu ya Perlu Benar-benar melihat Perlu benar-benar Memilah Jadi gak agar Lagu rohani Bisa Pokoknya Ono text ini Lagu rohani Tidak bisa dipakai Nah perlu kita lihat dulu Nah ini Kalau memang kesulitan ya Kita perlu Mendatangi Ali Gitu ya Nanti kalau di paroki Waduh ini Saya juga bingung Akan dilempar ke Keuskupan Keuskupan kesulitan Nanti ada tim dari KWI juga Yang akan melihat Nah ini Teman-teman di Di keuskupan ini juga Saat ini dalam proses Memilah Lagu-lagu Yang bisa kita pilih saat ini Lagu-lagu untuk Menerimakan sakramen perkawinan Jadi Kan kalau dulu kan Lost ya Kalau dulu She wears my rings Itu padahal ini lagu Bukan lagu Bahkan bukan lagu rohani Lagu pop Apalagi Karena pakai putih-putih You are so beautiful In white Malah nyanyi gitu Di gereja Padahal kan bukan lagu Rohani Bukan lagu rohani Bukan lagu misa Mungkin mikirnya Soalnya Oh lagu ini cocok Kayak wedding Temanya wedding Boleh Boleh Monggo Diminum dulu Maaf seadanya ya mas ya Biasanya ada yang lain ya Oh gitu ya Ada biasanya Gak tau kakak Sandi nih Terus mas ya Pernah gak sih mas Miskom Antara liturgi Dengan imam Atau liturgi Dengan Para dirijen Tentang lagu-lagu Yang Lagu-lagu Misah yang dibawakan gitu Misalnya dari sini Katanya ini Boleh kok Tapi Kata Romo Loh ini seharusnya Tidak dinyanyikan Dalam Ibadat ini Gitu loh mas Kalau di tempat Yang saya alami sih Memang Sering terjadi ya Artinya idealnya Idealnya Untuk praenekaristi ini Lagu yang Akan dinyanyikan Kan memang Harus disiapkan dulu ya Idealnya kan begitu ya Sudah disiapkan Apalagi kalau sekarang Yang tugas-tugas dari lingkungan Pasti Dan saya yakin Di lingkungan itu sudah latihan Ya kan Sudah latihan Oh ya sudah latihan Beberapa kali Jadi lagunya sudah Lalu diserahkan ke Paroki Nah idealnya memang Dari paroki sudah melihat Kalau berdisyukur Oh sudah oke Pasti Gitu ya Karena sudah jelas ini lagu Untuk praenekaristi Oh ini Ini Hanya saja memang Sering kali yang Yang kita Kelolosan Itu kan Lagu yang teks Atau lagu Di luar puji syukur Lagu di luar puji syukur Yang Terus Oh kan Tulisannya teks Gitu saja Untuk lagu komuni Teks Gitu Lalu dilihat Ternyata tidak Sesuai dengan Ekaristi Ternyata Lagu ini sebenarnya Tidak bisa Dipakai dalam Peranekaristi ini Seperti yang saya katakan tadi Kalau lagu komuni Ya sebenarnya Temanya yang dipakai adalah Komuni Gitu ya Meskipun Saat itu kita Ambil pesta nama Misalnya ya Pesta nama Santa Monica Ya tidak bisa kita pakai Lagu Santa Monica Di dalam Lagu komuni Gitu ya Penutu atau Pramisa Ternyata orang masuk gereja Belum mulai misa Kok nyanyi lagu Santa Oh ternyata ini Anak lagu ini dewe Paru Kikita Ternyata mau perayaan Santa Monica Juga Salah satu Miskomunikasi Lagu yang sebenarnya Ini Kalau bilang boleh Tidak boleh Ini kok kaku sekali Gereja Tapi memang Sebenarnya ya Se-yogyanya Sebaiknya Tidak dinyanyikan Seperti Contoh yang masih banyak Ini kan Bapak kami Bapak kami Jawa Sebenarnya Tidak masalah Dinyanyikan Bapak kami Jawa Cuma yang menjadi Permasalahan Terus nyanyinya Saut-sautan Padahal Bapak kami ini Seruan bersama-sama Bapak kami Yang ada di surga Ini nyanyi bersama-sama Itu sebenarnya Tidak masalah Yang terus Yang menjadi Masalah juga Terus nyanyi Bapak kami Bapak kami Itu kan Yang sebenarnya Dipermasalahkan Itu juga Beberapa Hal lain juga Terkait dengan Pemilihan lagu Kalau terkait Miskomunikasi yang lain Ini Juga Hal yang kecil-kecil Misalkan Jawaban-jawaban Ini kan Seringkali Mungkin dari Sisi Romo Kita kan juga Tidak bisa Memilih ya Romo Kok kudu Iso nyanyi Tidak Ketika nyanyinya begini Terus Meleset Sing jawab Bingung Nah ini kan Menjadi salah satu Halangan juga Jadi misalnya Terganggu Dan sebagainya Miskomunikasinya kan Seperti itu Atau juga Miskomunikasi yang lain Antara Umat dan Kur Yang seringkali Terjadi Mau diajak Saut-sautan Umatnya terus Melambat Saut-sautan Itu kan sering Katanya mungkin Tuhan kasihani Bagi anekur Juga dinyanyikan Umat Biasanya kan Gitu Mas Aku pisau Ya Aku ingin Menyanyi Sebenarnya Tidak masalah Yang penting bisa Mengikuti perayaan Misa Tidak terganggu Poinnya Di situ Tapi kan Kalau umat Nyanyi semua Jadi Bisa lebih Terasa Suasana Ibadah Minggunya Gitu Benar Terus Mas Valen Apa yang mesti Dilakuin Supaya Klop Gitu Tidak terjadi Miskom Lagi Tidak Mesti Tidak terlalu Banyak Miskom Bisa Sinkron Kalau Bicara Sinkronisasi Biar Sinkron Baik Kur Ini tidak hanya Dengan Romo Kur Romo Dan Umat Ini kan Pekerjaan PR Yang sangat Besar Apalagi Perayaan Ekaristi Kita Ini kan Bukan Perayaan Pribadi Jadi Bukan Aku Nek Misa Aku Misa Dewi Tidak Bisa Ini Perayaan Ekaristi Adalah Perayaan Bersama Ini yang Perlutikan Aku Misa Aku Sendiri Gini Makanya Ada Tata Dan Gerak Juga Bapak Kami Tidak Mungkin Bapak Kami Aku Longgung Aku Misa Dewi Tidak Atau Saatnya Berlutut Aku Ngadek Ini kan Jadi Perhatian Umat Dilihat Membuat Umat yang lain Tidak Fokus Terlebih Dalam Nyanyi Juga Begitu Menjadi PR Yang Yang Sangat Dekat Itu Di Dalam Lingkungan Perlu Menjadi Perhatian Umat Dilingkungan Juga Pengurus Dilingkungan Karena Kalau Yang Di gereja Saja Tidak Akan Yukupi Terutama Belajar Terkait Dengan Lagu Lagu Nanti Kita Akan Pakai Lagu Ini Atau Kalau Anamnesia Mungkin Singkat Sehingga Bisa Kita Pelajari Bersama Tapi Kalau Terus Nanti Akan Muncul Lagu Lagu Yang Lain Terutama Masmur Saya Yakin Ketika Latihan Ketika Dilingkungan Masmur Itu Ya Mungkin Dicoba Sekali Dua Kali Tapi Tidak Mencoba Masmur Yang Lain Itu Saya Yakin Bahkan Dilingkungan Saya Pun Juga Begitu Artinya Masmur Kita Banyak Hapal Dengar sedikit Itu Langsung Aku Wartakan Karya Agung Tuhan Itu Sudah Hapal Harus Lihat Di LCD Youtube Di LCD Apalagi Ini kan Perlu Pembelajaran Lagi Memang Tidak Nyaman Tidak Tidak Enak Karena Sejak Kecil Sudah Melekat Lagu Masmur Ya Wiki Tapi Peran Paduan Suara Tiap Lingkungan Untuk Belajar Masmur Itu Penting Mas Soalnya Terkadang Pemasmur Sudah Nyanyi Ketika Umat Tidak Menjawabkan Lagunya Tidak Umum Jadi Terkesan Itu Semua Pada Diam Pemasmurnya Yang Nanti Cekok Akhirnya Pemasmurnya Sendiri Nyanyi Lagi Tapi Kalau Ada Bantuan Dari Kor Setidaknya Pemasmur Bisa Istilah Ambekan Lalu Ini Ini kan Baik Seperti yang Dikatakan Mbak Adel Ketika Umat Terus Tidak Menjawab Ini Tidak Ikut Bernyanyi Partisipasinya Kurang Itu kan Bentuk Partisipasi Umat Yang kurang Ini yang Memang Perlu Ditingkatkan Saya Yang saya Yakini Bahwa Umat Di tempat Kita ini Minimal Itu harus Punya Lingkungan Ini penting Apapun Itu Entah Itu Saya Ngekos Kerjanya Itu Harus Punya Lingkungan Karena Apa Karena Lahir Sampai Meninggal Itu Kita akan Tercatat Di dalam Lingkungan Misalkan Yang disini Saya ambil Cinta yang lain Jangan Saya nanti Membuahkan Meninggal Misalkan Ada yang Meninggal Yang Mencatatkan Pertama Itu Adanya Di Lingkungan Yang urus Pertama Itu Orang-orang Di Lingkungan Pun Juga Kegiatan Kegiatan Yang lain Kalau Untuk Latihan Yang Sepertinya Sederhana Pokoknya Ikut Di Lingkungan Nanti Yang mengatur Di Dalam Lingkungan Nanti Kita Mencoba Latihan Lagu Ini Atau Latihan Jawaban Ini Sehingga Kalau Di Tempat Kita Memang Ada Romo Yang Misalkan Tuhan Bersamamu Panjang Kan Ada yang Panjang Itu Ada Juga Nanti Tipe Romo Apalagi Yang datang Atau Ada Romo Yang baru Yang minta Segera Menjawab Minta Segera Menjawab Kadang Ada Romo Yang Karena Tidak Sabar Dijawab Sendiri Tuhan Bersamamu Sambil Banter Mengajari Umat Karena Keinginanmu Datang Pranekaristi Ini Apa Dikasih Sambil Nyanyi Apalagi Romo Nyanyi Nena Kita Klop Sehingga Kalau Bicara Kembali Kesinkronisasi Tadi Dari Paroki Memang Memang Bisa Membantu Ketika Ada Pranekaristi Begini Juga Mungkin Nanti Datang Datang Kelingkungan Untuk Mendampingi Supaya Hal-hal Yang perlu Kita Latih Hal-hal Yang perlu Kita Nyanyikan Di Pranekaristi Bisa Klop Bisa Bareng Bareng Bahkan Romo Juga Mau Belajar Kemarin Ketika Kita Pranekar Pasca Itu Exultatenya Di luar Dari apa Yang Biasa Romo Nyanyikan Apa Apa Sera Exultaten Itu Mada Pasca Kita Yang disini Rasanya Masih Kayak Gitu Masih Oh Igu Romo Itu Hal Yang Di luar Biasa Dinyanyikan Romo Selama Berapa 40 Tahun Romo Menjadi Imam Tapi Mau Belajar Kepleset Tidak Masalah Namanya Juga Kita Memulai Yang Yang Sulit Memulainya Ini Seperti Teman-teman Memulai Untuk Podcast Ini Awalnya Pasti Banyak Yang Geremeng Banyak Oppo Saya Yakin Pasti Bahkan Yang Mulai Dari Berapa Orang Terus Bisa Menambah Orang Lagi Makanya Saya Senang Sekali Banyak Teman-teman Yang Muda Yang Punya Banyak Kegiatan Gas Apalagi Membahas Seperti Ini Nanti Kalau Teman-teman Mau Menyanyi Lagu Yang Begini Kita Lihat Dulu Saya Senang Ketika Teman-teman Sadar Liturgi Sadar Liturgi Tidak Pokoknya Wah Agremisang Dengarkan Itu Wah Ikam Buda Bentuk Sinkronisasi Juga Bahwa Yang Muda Ini Tau Liturgi Sehingga Malah Yang Muda Yang Mengajari Yang Tua-tua Ini Bisa Bernyanyi Dengan Benar Benar Itu Bukan Harus Baik Benar Itu Kadang Kepleset Setahu Pernah Di Gereja Ada Aturan Bahwa Setiap Mau Bertugas Lingkungan Menyetorkan Lagunya Untuk Ditinjau Kembali Terkadang Kita Itu Kan Lagu Ini Boleh Dinyanyik Di sini Di gereja Yang dulu Gini Boleh Gini Kok Sekarang Di sini Enggak Boleh Kadang Kalau menang Gak Kayak Gitu Ya Ini Kadang Itu Membuat Miscom Harus Bijak Juga Untuk Melihat Lagu Lagu Apa Yang Kira Kira Boleh Dipakai Atau Enggak Pedomanya Jelas Cuma Orangnya Yang Berbeda Pedoman Yang Harus Digunakan Di Tiap Paroki Sama Bahwa Dokumen Yang Awal Yang Namanya Musik Kamsakram Itu Jelas Sama Tapi Memang Interpretasinya Yang Berbeda Dari Romo Paroki Apalagi Kalau Misalkan Ada Romo Sandi Di Paroki Ini Aku Senang Lagu Dan Syairnya Tidak Masalah Bisa Dipakai Di Dalam Pernikaristi Oke Boleh Di Paroki Lain Misalkan Romo Dimas Ini Oke Ini Syairnya Tapi Syairnya Oke Tidak Ada Kesesatan Tapi Tidak Bisa Dipakai Di Nanti Umat Tidak Bisa Ikut Nyanyi Kan Ada Fokus Perhatian Imamnya Dimana Ini Nanti Tidak Bisa Nyanyi Terus Tidak Bisa Pakai Lagu Yang Biasa Dipakai Saja Maka Kembali Lagi Kita Ke Pastur Paroki Mungkin Nanti Pastur Paroki Ketika Sudah Melimpahkan Ke Tim Musik Liturgi Paroki Mungkin Terus Nanti Untuk Lagu-lagunya Silahkan Ditentukan Artinya Ditentukan Ini Nanti Bukan Masalah Boleh Atau Bisa Dipakai Atau Nggak Nanti Sudah Saya Nggak Ikut Ikut Nanti Biar Ini Saya Oke Oke Saja Kalau Dilimpah Seperti Itu Nanti Dari Lingkungan Menyerahkan Di Tempat Ini Boleh Nanti Pasti Tidak Terus Tiba 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 Gak Bisa Tidak Ada Di Gereja Katolik Itu Gak Ada Yang Namanya Boleh Gak Boleh Bisa Gak Bisa Tapi Ayo Kita Bicarakan Di Gereja Bisa Kira 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 Enggak Kenapa Pasti Ada Penjelasannya Gak Ujuk Boleh Sehingga Nanti Kedepannya Untuk Ini Kemarin Gak Bisa Karena Begini Mungkin Bisa bisa dicari lagu yang lebih pas atau aransemen yang lebih pas mungkin bisa seperti itu terkait dengan miskom miskom itu tadi karena banyak yang begitu sih Mas, setahu saya sih yang membuat miskom itu tadi karena maka ini bisa tidak boleh terus Mas, aku ingin tanya pengalaman-pengalaman berkesan Mas Valen selama berperan di liturgi, musik liturgi ada yang mungkin dari yang menyenangkan dulu atau yang kurang menyenangkan atau dari yang ruwet tidak ruwet gitu kalau terkait dengan pengalaman dalam musik liturgi kan tidak lepas dari pengalaman saya ikut Nisa kan berarti ya tidak hanya ketika saya menangani tapi ketika ikut di dalamnya bukan satu momen ya tapi hal yang menjadi sangat berkesan bagi saya itu seperti yang saya tekan di awal ketika saya Nisa terus semua bisa ikut bernyanyi apalagi bernyanyi bareng gitu ya rasanya itu kalau dengar orang nyanyi wena gitu ya seperti itu tidak enak itu tapi di sini merinding merinding apalagi sebagai dirijennya ya Pak Tio lihat umatnya benar-benar feelnya itu mereka semangat buat nyanyi gitu kan ikut bernyanyi tapi memang saya pribadi ya sebagai dirijen ketika di atas saya melepaskan yang namanya perasaan gitu ya jadi ketika dirijen ya tidak ada rasanya izin tidak ada rasanya dirijen maka ketika saya jadi umat saya baru bisa merasakan bagaimana orang bernyanyi oh begini gitu ya seperti ya Mbak Adele dan teman-teman lain rasa kan juga mungkin nyanyinya bodoh bareng semua itu enak gitu ya itu yang untuk saya pengalaman sangat berkesan dan sangat menyenangkan dan sangat membahagiakan untuk saya dalam perenekaristi terkait dengan musik-tritur gitu itu enggak ada hal yang lain entah ketika saya ngelatih kur dan kur dan kur nyanyinya enak itu ya wis hal yang wajar kalau buat saya itu tapi ketika saya misah terus umat itu bisa bisa ikut bernyanyi dengan baik tanggepannya umat bernyanyi dengan baik kan lantang gitu ya lantang misalkan Tuhan bersamamu dan bersamaramu dan ketika saya mendengar itu kan merasanya semangat sekali apalagi menyanyinya juga baik menanggapi masmur menanggapi lagu-lagu yang lain itu dengan baik itu salah satu hal yang sangat membahagiakan dan sangat berkesan untuk saya gitu mungkin kalau yang berkesan yang lain ya ada cuma memang hal kecil-kecil ya misalkan ketika di tengah-tengah misah nyanyi terus dihentikan romo gitu ya kan ada ya stop gitu ini enggak ada saya pernah oh ada? ada misalnya dihentikan ketika tidak boleh dinyanyikan oh langsung romo nya stop gitu ya ya ada itu apa rasanya ya campur aduk ya ini kalau kita sebagai pribadi ya melihat ya mbok ya diterusnya dihentikan nanti baru di belakang diberitahu dan sebagainya lah itu tapi memang memang ada banyak hal yang yang jadi pertimbangan mungkin disitu langsung mau dikatekesi sama stop ini lagu ini tidak boleh dinyanyikan mengapa? karena begini terus bisa dilanjutkan mungkin mungkin begitu ya banyaklah pertimbangan nah itu hal-hal yang yang buat saya memang berkesan tapi kesannya menjadi hmm ya atau ketika tugas terus kurnya enggak siap ini berkesan juga untuk saya gitu ya kurnya enggak siap enggak siap itu bukan dalam arti jumlah ya enggak siap ini dalam arti akan terlihat ketika kurnya itu nyanyinya mendadak gitu ya nyanyinya dadakan kalau yang sudah berpengalaman mungkin oke ya nah tapi ini kan mendadak terus lagu yang dipilih ini terus enggak pas nah ini menjadi aduh saya kok meleng isa terus menjadi mengernyitkan dahi begitu ya kok ini kok ini ya kok ini bukan bukan karena terus ini nyanyikan empat suara terus meleset bukan bukan nanti terus teman-teman menjadi takut lagi berarti aku tiap minggu ini masalahnya tidak bisa terus terus menjadi ini bunga ya enggak enggak yang menjadi poin saya enggak pasnya itu ya tadi kelihatan mendadak terus milih lagunya enggak pas nah ini kan menjadi ya berkesan tapi kesan yang yang kurang menyenangkan gitu ya kalau saya sih lebih ke situ itu bukan masalah merdunda merdunda itu bisa dilatih bisa diajari bisa dikembangkan ya merdunda kompak merdunda itu ya perlu di nanti ditingkatkan tapi masalah milih lagu terus dadahkan diri tadi kan kurang siap ya apalagi kalau cuma latihan berapa kali gini kelihatan masih kadang ya kekompakannya tempo-tempo nya gitu kan oke pertanyaan terakhir mas pesan mas Valen buat umat dalam konteks liturgi lagu-lagu misah gitu mas mungkin untuk dirijan-dirijan lingkungan atau untuk semualah enggak hanya dirijan gitu sebenarnya kalau kita ngobrol dari awal tadi kan pesan saya sebenarnya sudah banyak banyak muncul ya yang pertama memang yang pertama dan utama itu kan terkait dengan partisipasi kalau misah nyanyi nyanyi sim banter tidak ada yang menyalahkan tidak ada yang menyalahkan nyanyi yang keras kalau berdoa ini apa saya mengaku sebenarnya kan bukan doa ya saya mengaku ini sekali lagi saya tekankan kan ini bukan kegiatan pribadi ya jadi terus terus sambil gini saya mengaku kepada Allah yang kusuk ya kusuk ini dalam konteks kita doa bersama saya mengaku yang ngomong yang banter nah ini terkait dengan partisipasi umat ini yang pertama mau saya tekankan gitu ya nyanyi-nyanyi yang keras yang tes 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 dan langsung menjawab gitu yang enggak harus cepat tapi bersegera gitu ya bersegera karena kerinduan kita untuk ikut ekaristi yang kedua memang menjadi PR di lingkungan-lingkungan juga ya untuk latihan-latihan gitu supaya mempersiapkan lagu dengan baik bukan hanya lagu yang saya suka merdu wena melodi wena 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 kayak gitu enggak tahu apalah lagunya lagunya tentang Tuhan Yesus iya lagunya tentang Tuhan Yesus memang cuma kalau tidak untuk mempersiapkan orang menyambut tubuh dan darah atau tidak untuk penempatannya tidak dimada syukur ya menjadi percuma bah seenakmu nyanyi ya percuma maksudnya memilih lagunya ya dipaskan sesuai dengan sehingga ketika memilih itu harus benar-benar mempersiapkan diri maka kemarin saya dapat beberapa WA mas ini untuk Misa ini lagunya apa pasti begitu ya pasti mengapa kok lagunya apa lagunya ya lagu Misa ya ya mungkin aku salah mas iya gitu loh makanya harus mempersiapkan diri itu tadi ya mencari nanti kan bisa bertanya mas aku sudah menyiapkan lagu ini kira-kira bagaimana itu salah saya malah lebih suka mas lagunya apa lagu Misa pasti nanti kalau ada WAG itu saya jawab begitu berarti lebih baik kita sudah mengatur mas aku pakai lagu ini kira-kira apakah ini pasti akan saya tanya loh kenapa kok memilih lagu ini soalnya bacaannya ini saya sangat seneng gitu ya mas ini bacaannya apa ini berarti membaca kan ketok ya berarti bukan hanya yang lektor akhirnya kan yang mempersiapkan diri untuk membaca umat pun juga gitu banyaklah hal yang yang kalau terkait dengan pesan ini yang memang perlu kita siapkan gitu ya enggak hanya yang mau tugas gitu ya tapi umat pun kan juga sebenarnya idealnya juga menyiapkan diri kalau mau Misa membaca sehingga enggak ketika bacaan ada halaman dua srek 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 tapi sudah sudah membaca namanya ketika bacaan itu kita mendengarkan bukan membaca yang membaca kan hanya lektor lain lah yang memang perlu menjadi perhatian tapi kalau kita bicara terkait dengan musik itu yang pertama ya itu tadi kalau ada romo memberi sambutan itu menyambut atau memberi berkat dalam nama bapak dan putra dan roh kudus umat bersegera amin enggak apa-apa panjang belakangnya gitu ya amin tapi bersegera terkait dengan partisipasi ya yang pertama itu yang kedua memang perlu digiatkan lagi di lingkungan-lingkungan ini terkait dengan bagaimana mempersiapkan lagu juga mempersiapkan orang-orangnya gitu ya tapi kadang jawaban-jawaban umat itu yang baru itu mereka masih enggak memungkiri sampai sekarang masih menggunakan yang lama gitu loh kayak amin itu tadi kan padahal itu 2015 jadi kembali lagi ke lingkungan ya masih 2016 2017 2018 2019 2021 8 tahun ya kita belajar tpe belum belum tuntas ya 8 tahun kita belajar tpe belum tuntas ya enggak apa-apa enggak ada yang biji ada yang menilai tidak ada yang menyalahkan ya namanya proses gitu ya proses bersama Cuma itu tadi menyiapkan untuk perayaan ekaristi sehingga kan kita ikut pesta ya ini di gereja kan masuk ekaristi kan pesta ya pesta perjamuan ya memantaskan diri gitu ya selain pakaian juga oh ya nyanyiku juga sudah tak siapkan gitu fales-fales gak masalah gitu ya memang nanti di lingkungan kan di pele ya oh orang-orang ini yang kira-kira bisa bernyanyi gitu Mas Andi di pele pasti di lingkungan gitu. Bagus suara Nisan itu soalnya karena oh ya bisa ikut gitu ya membantu umat gitu dengan partisipasi itu saja pesan saya untuk umat terlebih di paroki Santa Monica ini ya tingkatkan partisipasinya gitu ya dalam lingkungan juga dalam lingkungan ya terlebih di lingkungan ikut paduan suara lingkungan aktif nanti kalau di lingkungan aktif kan ketika ikut paduan suara di paroki juga tidak masalah Apalagi yang muda-muda ya mas? Nah terutama yang muda-muda ini biasanya itu yang dicarikan yang muda-muda generasi baru, generasi penerus Pertanyaan terakhir, oh enggak udah mas, saya cuma mau tanya gini loh suaranya mas paling kok bisa bagus itu makan apa gitu loh? Kalau makan apa ini ya? Soalnya aku kalau denger suaranya mas paling ini kayak ya ampun keiring loh bisa enggak sih pinjam suaranya bentar gitu loh Keren soalnya Suara saya itu enggak bagus gitu ya Maksudnya bagus ya suaranya Bagus ya Sampai pertanyaannya aneh Bu Jamin dulu mengandung Mas Valen makan apa ya? Namanya latihan Anugerah Tuhan ya mas ya juga ya Pokoknya latihan lah Latihan terus ya mas ya Latihan terus di lingkungan, di gereja, di OMK Di semuanya pokoknya untuk pelayanan Tuhan Oke makasih Mas Valen atas waktunya Banyak ilmu banget yang kita dapat hari ini tentang musik liturgi Jangan kapok ya mas kalau kita undang ya mas ya Siap Oke terima kasih semuanya Tunggu kembali dalam podcast selanjutnya Sego seputar gereja bersama kami tentunya Dan kita akhiri dengan tanda kemenangan kita Dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus Amin Sub indo by broth3rmax